Jumlah korban luka tentara pendudukan Israel terus bertambah sejak dimulainya konflik dengan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Tanya terluka banyak dari tertara rezim Yonis juga menderita gangguan stres pasca trauma. Pada Rabu 14 Agustus 2024, Kementerian Keamanan Israel mengumumkan jumlah luka yang dialami tentara pendudukan. Disebutkan sejak dimulainya perang sudah lebih dari 10.000 tentara yang terluka. Dikutip dari Al-Mayaden, lebih dari 1.000 korban baru dimasukkan ke dalam barisan tentara Israel setiap bulannya. Menurut data, sebagian besar yang terluka sejak awal perang adalah tentara cadangan. Dari jumlah itu lebih dari 2.800 orang menghadapi reaksi psikologis yang mencakup kecemasan, depresi, dan gejala stres pasca trauma. Diperkirakan pada tahun 2030, sekitar 100.000 orang akan dirawat. Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas Angkatan Darat Israel, Idan Kleyman Bukaswara. Ia mengkritik pemerintah yang dinilai tak mampu menangani tentara yang terluka. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!